Intro Bersama ini Budi, kali ini kita akan mengenal ciri-ciri umum jamur Terima kasih telah menonton Apakah kamu mengenal jamur? Bila saat ini kamu ke halaman rumah, dapatkah kamu melihat jamur? Jamur hanya tumbuh pada waktu dan kondisi tertentu yang mendukung, dan lama hidupnya pun terbatas Intro Jamur bisa dibudidayakan dalam medium buatan Seperti jamur tiram, jamur merang, serta jamur kuping Dan jamur bisa banyak sekali ditemukan di dalam tubuh manusia Intro Beberapa bagian penting yang perlu diketahui dalam mengenal jamur adalah struktur tubuh, klasifikasi kelompok, cara makan, dan peranan jamur Struktur tubuh jamur tergantung pada jenisnya Ada jamur satu sel, misalnya kamir Ada pula jamur yang multiseluler Membentuk tubuh buah besar yang ukurannya mencapai 1 meter Seperti jamur kayu Tubuh jamur tersusun dari komponen dasar yang disebut dengan hiva Hiva adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hiva Hiva membentuk jaringan yang disebut dengan miselium Miselium menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah Kebanyakan hiva dibatasi oleh dinding melintang atau septa Septa mempunyai pori besar yang cukup untuk dilewati oleh ribosom, mitokondria, dan kadangkala inti sel yang mengalir dari sel ke sel yang lain Tapi ada pula hiva yang tidak bersepta atau disebut dengan hiva senositik Hiva pada jamur yang bersifat parasit biasanya mengalami modifikasi menjadi haustoria Cara hidup jamur Semua jenis jamur bersifat heterotroph Namun berbeda dengan organisme sejenis lainnya, jamur tidak memangsa dan mencerna makanan Untuk memperoleh makanan, jamur menyerap zat organik melalui hiva dan miselium Kemudian menyimpannya ke dalam bentuk likogen Oleh karena jamur merupakan konsumen, maka jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia yang lainnya Semua zat itu diperoleh dari lingkungannya Sebagai makhluk heterotroph, jamur dapat bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, atau saprofit Parasit obligat merupakan sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya Sedangkan di luar inangnya tidak dapat hidup Misalnya pneumonia karini, yaitu kamir yang menginfeksi paru-paru penderita AIDS Parasit fakultatif adalah jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inangnya yang sesuai Tapi akan bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok Saprofit merupakan jamur pelapuk dan pengubah susunan zat organik yang mati Jamur saprofit menyerap makanannya dari organisme yang telah mati seperti kayu tumbang dan buah jatuh Sebagian besar jamur saprofit mengeluarkan enzim hidrolase pada substrat makanan Untuk mendekomposisi molekul kompleks menjadi sederhana Sehingga mudah diserap oleh hiva Selain itu, hiva juga dapat langsung menyerap bahan-bahan organik dalam bentuk sederhana yang dikeluarkan oleh inangnya Klasifikasi kelompok jamur ada 4 Zikomigota, Ascomikota, Basidiumikota, serta Deuterumikota Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!